Psikopat adalah gangguan mental yang sering ditandai antisosial. Biasanya, seorang psikopat cenderung melakukan hal-hal impulsif yang berhubungan dengan kekerasan. Sangat sulit untuk mendeteksi seorang psikopat di sekitar kita, karena mereka bisa dengan mudah beradaptasi untuk menyembunyikan identitas mereka. Gangguan kejiwaan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal maupun faktor genetik. Biasanya, mereka tumbuh di keluarga yang tidak harmonis, sehingga perilaku yang ia dapat di masa kecilnya itu bisa menjadi faktor penyebab seseorang menjadi psikopat. Ada hal-hal yang mesti orang tua waspadai. Faktor ini mungkin saja berpotensi akan menumbuhkan seorang anak menjadi psikopat. Yang pertama, kekerasan fisik. Jangan sekali-kali memarahi anak hingga menimbulkan kekerasan fisik. Hal seperti ini, tanpa disadari malah akan membuat mental si anak menjadi kacau. Selain itu juga, bisa berpotensi menjadi psikopat setelah dewasa nanti. Nomor dua, ketidakharmonisan di dalam keluarga. Seorang anak itu membutuhkan keharmonisan dari kedua orang tua. Jika kedua orang tua mereka tidak menunjukkan kasih sayang seharusnya didapat oleh sang anak, maka hal ini akan memicu seorang anak menjadi tidak empati dan tumbuh menjadi psikopat. Nomor tiga, lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan juga bisa membuat seorang anak berpotensi menjadi psikopat. Lingkungan pertemanan yang tidak sehat dan menumbuhkan kekerasan tidak menutup kemungkinan untuk seorang anak mengalami gangguan mental. Nah, itulah tiga hal yang berpotensi menumbuhkan sang anak menjadi seorang psikopat. Sebagai orang tua, tentu kita tidak ingin hal itu terjadi pada anak kita. Maka dari itu, lebih diperhatikan lagi anaknya. Jangan sampai berperilaku di luar batas akal kemanusiaan. Terima kasih telah menonton!